Ya lebih dari 1,8 juta jemaah haji dari penjuru dunia melaksanakan puncak ibadah haji tahun ini. Jemaah bergerak menuju Arafah, Musdalifah dan Mina atau yang disingkat Armusnah. Ya Sabtu kemarin jemaah wukuf di Arafah yang merupakan inti dari ibadah haji. Padang Arafah terletak di sebelah timur laut kota Mekah Arab Saudi. Wukuf dilaksanakan sejak tergelincir matahari atau waktu zuhur sampai terbenam matahari. Di hari yang sama setelah selesai wukuf di Arafah, jemaah haji berkumpul di Musdalifah dan menginap di sana atau disebut Mabit di Musdalifah. Jemaah juga disunahkan mengambil 7 butir batu kerikil untuk digunakan saat lempar jumroh. Sementara untuk jemaah lansia disabilitas, pengguna kursi roda atau sedang sakit bisa mengikuti skema murur, yaitu hanya melintas saja sampai lewat tengah malam alias tidak menginap. Setelah bermalam di Musdalifah yakni pada hari ini, 19 Zulhijjah atau 16 Juni 2024, jemaah haji melempar jumroh akobah dari mulai terbit fajar sampai terbit fajar keesokan harinya di Jamarot. Jemaah juga melakukan tahalu atau bercukur yang menandakan selesainya rangkaian ibadah haji, di mana tahapan ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kemudian pada 11 hingga 13 Zulhijjah atau 17 hingga 19 Juni 2024, jemaah menginap di Mina dan melempar jumroh di Hari Tashrik. Lalu pada 12 Zulhijjah atau 18 Juni 2024, dimulailah proses kepulangan nafar awal atau jemaah haji yang memilih waktu untuk meninggalkan Mina menuju Mekah terlebih dahulu. Sementara untuk kepulangan nafar akhir dimulai pada 13 Zulhijjah atau 19 Juni 2024, jemaah haji kembali ke kota Mekah. Sementara Sementara selamat menikmati